Di teror selama pendakian dan ketemu makhluk aneh di Gunung Selamet Nah, gue mau cerita nih pendakian ke Gunung Selamet kemarin Di kendaraan umum, gue sampai juga di terminal Bobotsari Langsung gue diantar menuju basecamp Gunung Selamet Setelah gue sampai di basecamp, gue pun langsung istirahat Karena besok pagi gue akan memulai pendakian Singkat cerita, pagi-pagi buta gue udah harus bangun Karena gue harus mengurusi surat kesehatan dari dokter Untuk persyaratan pendakian ke Gunung Selamet Ini gue lagi ngurus untuk registrasi Dan tiba-tiba gue ketemu sama temen gue yang namanya Bembeng Sumpah gue gak nyangka banget bisa ketemu dia padahal gak dijanjiin Katanya dia emang lagi pengen bikin konten soul hiking di Gunung Selamet Yaudah kita barengin aja kali ya buat pendakiannya Nah, ini tuh kepermandangan awal pendakian di Gunung Selamet Nah, gue memutuskan untuk naik ojek Karena lumayan banget memotong waktu bisa 2 jam Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pendakian Kita harus berdoa terlebih dahulu Dan perjalanan menuju atap Jawa Tengah dimulai Gak tau kenapa Untuk memulai pendakian ini gue merasa digudegan Apalagi setelah ada bacaan ini Kalau anda tidak siap pendaki silahkan mundur sekarang juga Ini perjalanan menuju pos 1 Mungkin masih dibilang aman ya untuk tracknya Untuk tracknya pun masih bisa dibilang landai Setelah perjalanan kurang lebih 5 menit Gue pikir ini pos 1 Ternyata bukan Dari gubuk tadi kita gak isi rahat lagi Gak tau itu gubuk apaan Kita langsung aja buat perjalanan ke pos 1 Pokoknya buat perjalanan menuju pos 1 nya itu Kita masih merasa aman-aman aja Gak ada kejadian atau hal-hal yang aneh Selama perjalanan menuju pos 1 Setelah kurang lebih 30 menit dari setat awal pendakian Akhirnya kita sampai juga nih di pos 1 Awalnya gue pikir di gunung selamat ini Cuma ada satu shelter di setiap posnya Tapi ternyata perkiraan gue itu salah Ternyata banyak banget warung-warung yang ada disini Tapi sayang Karena kita pendakiannya di weekday Warung-warungnya pada tutup semua Tapi gak tau kenapa Kita merasa kayak ada yang ngeliatin di pos 1 ini Makanya kita langsung jalan lagi buat ke pos 2 Perjalanan buat menuju pos 2 ini Udah mulai agak menanjak Dan sudah dikelilingi sama pohon-pohon besar Gak tau ini pohon apaan namanya Buat kalian yang penasaran Sebenernya ada apa sih di pendakian gunung selamat ini Ditonton terus ya Parti